Bagaimana kita bisa mengisi bulan suci Ramadhan ini dengan kebaikan? Kita sudah kehadiran di studio, sudah ada Ustazah Sofwatu Nida, pencerama. Assalamualaikum, selamat pagi. Ustazah Nida, assalamualaikum. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini tadi kita sempat menampilkan dua tayangan di mana ternyata baru dua hari kita berpuasa, sudah ada banyak kasus setelah tarawih ini justru tawuran Ustazah. Ini bagaimana sih sebenarnya menyikapinya khususnya untuk anak-anak muda mungkin? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Memang sekarang ini sedang marak ya tawuran antar kelompok. Antar satu kelompok dengan kelompok lain, antar kampung satu dengan kampung lain, atau antar pelajar. Dan mereka itu tawurannya ternyata enggak cuma di bulan biasa. Di bulan Ramadan yang baru masuk dua hari ini pun, kita lihat banyak terjadi kasus-kasus tawuran yang terjadinya di malam hari. Bisa jadi mereka memahami bahwa Ramadan itu yang harus dijaga dari mulai waktu subuh sampai maghrib. Pas puasanya aja. Sementara setelah buka puasa, boleh-boleh aja melakukan segala macam hal-hal yang bernilai negatif. Padahal sejatinya Ramadan itu lahir satu bulan penuh. Baik malamnya, siangnya, sorenya. Nah Ramadan itu menjadi satu bulan yang harus kita muliakan dengan perbuatan-perbuatan amal yang baik. Nah, kalau kita lihat kenapa sih banyak terjadi tawuran ya. Tawuran antar kelompok, bahkan sekarang ini bukan hanya di usia-usia dewasa ya, usia-usia anak-anak juga sekarang tuh, tawuran dan mereka udah memiliki senjata tajam yang sangat membahayakan. Bahkan tawurannya habis sholat rawi, pakai peci. Iya, artinya membawa identitas agama dan juga setelah ibadah gitu. Setelah ibadah itu yang miris. Sebenarnya kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang mencetus ya, sebagai pencetus terjadinya tawuran. Di antaranya pertama, mereka itu bisa jadi, datang kepada mereka itu berita-berita yang, apa namanya, diprovokasikan oleh orang lain. Sehingga tanpa bertabayun dulu, mereka udah terpancing. Sehingga dimulai oleh satu orang dan yang lain akhirnya ikut terprovokasi. Yang kedua, mereka melakukan tawuran bisa jadi sebagai bentuk solidaritas antara kelompok. Kalau saya gak ikut tawuran, nanti gak diakuni sebagai satu kelompok itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi karena amarahnya yang gak terkontrol. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia juga mudah tersulut oleh emosi gitu. Makanya sesungguhnya Islam sendiri ya, di dalam Al-Quran, itu Allah dengan jelas melarang tindakan-tindakan yang bisa memicu akhirnya terjadi tawuran. Salah satunya dalam Quran Surah Al-Hujrat, Allah mengatakan, A'udzubillah yunah syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu la yashar qawmum min qawmin. Janganlah kalian saling mengejek, mengolok satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena bisa jadi yang mengolok itu, atau yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Dan juga kaum perempuan gak boleh mengolok kaum perempuan yang lain. Karena bisa jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan dalam firmannya, bahwa jangan sampai kita punya sifat suuzon kepada orang. Ijitan ibu kasih rominozon. Nah, kadang-kadang munculnya sifat suuzon ini, salah prasangka, salah duga, sehingga terpancing emosi. Padahal belum tentu yang dikira buruk itu ternyata buruk. Itu Al-Quran melihat bahwa larangan-larangan seperti itu yang bisa memicu munculnya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Misalnya gini, pelaku tawuran, kita paham pasti mereka rata-rata kan remaja, orang kecil yang secara emosional kan mungkin belum stabil. Belum bisa membedakan mana yang baik benar, kemudian belum bisa mengukur risikonya seperti apa. Nah, bagaimana memberikan pemahaman, terutama dalam konteks agama Islam, pada mereka-mereka yang mungkin dalam prosesnya mereka masih mencari jati diri, masih emosinya belum stabil. Sulit atau tidak sih masuk pada remaja-remaja seperti ini untuk memberikan pemahaman itu? Memang yang paling penting adalah harus adanya komunikasi antara orang tua dengan anak di segala tingkat usia. Baik usia anak-anak, usia remaja. Cuma nanti bentuk pendekatannya tentu berbeda-beda. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua jangan pernah bosen untuk memberikan nasihat kepada anak. Memberikan pemahaman kepada mereka dan juga kita tanamkan pendidikan agama itu yang paling penting. Kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa Allah itu tidak melihat dari main kuat-kuatan. Allah tidak melihat kepada kamu lebih kuat dibandingkan teman kamu. Kamu lebih hebat dibandingkan teman kamu. Kalau kamu adu jotos, kamu yang menang. Kamu lebih mulia. Tidak seperti itu. Kita harus memberikan pemahaman bahwa Allah itu melihat kepada hati-hati kalian. Kalau hatimu baik kepada orang, ahlakmu bagus, kamu menghormati yang tua, sayang kepada yang muda, Allah akan memuliakan kita dengan itu. Jadi memang kita sebagai orang tua punya PR yang sangat besar. Apalagi di zaman sekarang, di mana yang namanya kriminalitas, kekerasan itu menjadi satu hal yang sangat umum. PR besar. Jadi orang tua PR besar dan juga harus sabar. Tapi berbicara mengenai, itu kan dari sisi bagaimana kita merubah hal-hal negatif, khususnya untuk di anak-anak remaja ini. Yuk bagaimana di bulan suci Ramadan mengisinya dengan kebaikan. Tapi nanti seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami.